Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deusproject Apakah bersengalnya? Kali ini bersama Mr. Andri Kali ini Mr. Andri akan jalan-jalan Kebetulan di masa new normal ini Kita akan explore ke lebih tepatnya Kita dari Semerang akan pergi ke arah barat Kita punya nenek yang berada di Lampung Kali ini kita akan pergi ke Lampung Neneknya Mr. Andri ini tepatnya di daerah Metro Metro Lampung Kali ini kita akan pergi ke daerah yang lumayan dekat juga dari Metro Yaitu kita ke Lampungnya Pergi ke sekitar Lampung Selatan Kita ada dua tempat yang hari ini akan kita Tujuan kepada teman-teman ya Akan kita explore Yaitu yang pertama itu adalah Pantai Tapak Kera Ini yang berada di Lampung juga Dan yang ketua adalah Mangrove Mangrove Forest yang berada di daerah sekitar situ Pantai Tapak Kera ini di daerah Kenjuruan Merak Belantung Kalian dari Kabupaten Lampung Selatan Lampung Keindahan alam ini seperti yang teman-teman lihat di video ini Sudah tidak ditahukan lagi teman-teman Banyak tempat wisata di Lampung itu Kini sekarang menjadi terkenal Buat baik wisatawan lokal maupun internasional Bahkan yang lokal banyak yang anak-anak muda itu untuk bersuah foto Destinasi wisata yang ditawarkan pun beragam di pantai ini Walaupun kelihatannya Sangat biasa teman-teman Ini sangat indah teman-teman Ini ditawarkan mulai ada snorkeling Keindahan terumbu karang Serta bagi pecinta trekking terdapat destinasi untuk menikmati alam dari ketinggian Pemandangan dari atas gunung juga beragam Ada yang menyajikan pemandangan hijau Perbukitan dan hamparan awan Sehingga pemandangan laut seperti di gunung Raja Basa atau gunung Krakatau Destinasi wisata di Lampung ini sangat kaya teman-teman Dan masih banyak tempat yang belum diungkap Contohnya adalah yang kali ini kita eksplorasi adalah Pantai Tapak Darah di desa Kenjuruan Merak Belantung Kalian dari Lampung Selatan ini terbilang baru Untuk di kalangan pelancong Dan anak muda yang suka jalan-jalan di Lampung Baru 2-3 tahunan ini kita baru eksplorasi Akses menuju Pantai Tapak Kerah Masih terbilang sulit mengingat pantai ini masih belum memiliki pengelola Sehingga jalan yang tersedia masih seadanya Masyarakat sekitar baru memperdayakan para pemuda tempat Untuk menyediakan tempat parkir bagi pengunjung di salah satu bidang tanah milik warga setepat Ruta perjalanan bisa ditempuh dari Bandar Lampung memakan waktu sekitar 2 jam Teman-teman bisa mengarahkan kendaraannya menuju Kalian Anda Tiba di pertigaan Kalian Anda resort belok ke arah kanan ikuti jalan asfal menuju Pantai Marina Sesampainya di pertigaan Rusun Kenjuruan ada masjid sebelah kiri dan jalan dari tanah menuju Pabrik Biru Laut Katulistiwa atau BLK Masuk dan lurus saja mengikuti jalan tanah tersebut sekitar 300 meter hingga bertemu jalan setapak Nah disini Anda bisa margaran kendaraan karena jalan tersebut hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki Untuk dapat ke Pantai Tapak Kera ini wisatawan harus berjalan selama 10-15 menit Menyusuri Pambukit Ladang Pertanian Jagung milik warga setempat Ikuti jalan setapak naik dan turun bukit sampai bertemu tapak kera yang tersembunyi Pejalan ini, pejalan kaki ini juga harus hati-hati teman-teman karena sedikit lecin dan berlumpur Jika sebelumnya ruta tersebut terguyur hujan Karena pasalnya di sepanjang jalan ini beberapa titik yang tergenang oleh mata air awal Seperti ini teman-teman pemandangannya Yang sangat indah yang berada di daerah Lampung Selatan Ini bernama Tapak Kera Oke selanjutnya kita akan menuju yang kedua teman-teman ini adalah Kawasan ekowisata di Desa Gebang Jadi ini kebetulan hari ini mitra juga datang ke konservasi hutan mangrove Desanya namanya Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung Ini kita baru buka teman-teman bahkan hari Minggu pun buka dari jam 9 pagi Mangrove ini juga sangat bagus tempatnya bisa buat berjalan-jalan hiking Juga banyak untuk aktivitas lain anak-anak muda Mangrove yang tersedia di Desa Gebang ini teman-teman Ini juga sangat indah Banyak ekosistem yang masih alami Banyak juga burung-burung yang masih alami dan belum pernah terjamah oleh manusia Suasananya ini jauh sangat alam teman-teman Jauh dari kebisingan Begitu indah dan sangat terjaga Bisa cocok untuk bersuah foto, berspot Mungkin teman-teman yang ada yang mau pacaran juga bisa ke daerah sini Kewisata di Desa Gebang ini masih sangat asri Tenang karena berada di teluk teman-teman Tempat ini cukup bagus untuk kita kunjungi waktu sore hari Mungkin perbaikan saja teman-teman Saran dari kita yang hari ini berkunjung adalah Fasilitasnya yang perlu ditambah Cocok teman-teman buat foto pre-wedding juga Cuma kekurangannya adalah gak bisa berenang teman-teman Karena pantainya disini itu berlumpur Hutan mangrove disini sangat terawat Ada pondokan-pondokannya bersih adem Lautnya juga bersih Cuma ya itu tidak bisa buat berenang Tempatnya keren Bagus untuk foto Rekomendasi untuk menenangkan pikiran teman-teman Yang stress dengan Tenatnya kehidupan di kota Teman-teman bisa pergi ke sini Biaya masuknya kurang lebih 15 ribu per orang Teman-teman Jalan masuk ke pantai Dan nama pantainya disini adalah pantai Duimandapa Kawasan konservasi hutan mangrove ini Dikerola cukup baik teman-teman Oleh perangkat desa dan warga setempat Sangat alami Pantainya yang ada jalan setapak Ini cocok untuk orang-orang yang ingin mencari ketenangan Angin pantai Karena ada jembatan yang bagus Bisa buat kita hiking dan berjalan kaki Menurut beberapa Anak muda disini juga adalah tempatnya Sangat instagenik teman-teman Jadi sangat bagus untuk dipasang di Instagram teman-teman semuanya Untuk menikah juga Pre-weddingnya juga bagus teman-teman Oke teman-teman Demikian review dan eksplormis Rantai kali ini Berada di pantai kerah Tapak kerah ya Tapak kerah di Lampau Selatan Terhari ini di Pantai Duimapanda ini Di desa Gebang Sangat indah teman-teman Teman-teman bisa request Kita akan berkunjung kemana Yang bisa di Pulau Sumatera Atau di Pulau Jawa Kita bertemu di video-video yang lain Terima kasih sudah nyaksin Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Sampai jumpa Dan dadah Sampai jumpa Terima kasih.